Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Hera Di channel podcast Horror Ribbon Angin menerpa rambut tira yang ikal Sampai ia harus membenarkannya berkali-kali Tidak ada teman tira yang bermain di luar rumah hari itu Tira berdiri menghadap kejalanan yang lenggang Matanya melihat sekitar Berharap ada temannya yang datang Karena tidak menemukan siapa-siapa Tira memilih bermain sendirian di halaman rumahnya yang tandus Ibu tira sedang menumbuk dan menggoreng kopi Untuk dijual di dapur Aroma semerbak membuat tira berkali-kali Mengusap hidungnya karena sedikit terganggu Shhh, tira sini Suara anak kecil terdengar Siapa kamu? Tira melihat ke arah pohon bambu Tempat suara tersebut muncul Sini Ucap anak kecil itu lagi Tira mendekat tanpa rasa takut Pohon bambu terletak agak jauh dari halaman rumah tira Bahkan sudah masuk pekarangan perkebunan milik orang lain Pohon bambu tersebut sengaja tidak ditebang Karena pemiliknya suka memakan rebung dari sana Halo Tira, aku Cilo Anak kecil itu memperkenalkan diri Saat tira sudah mendekat Aku tira Rumah kamu di mana? Kenapa mainan di sini? Tira bertanya Rumahku dekat dari sini Kapan-kapan main ke rumahku ya? Janji Persahabatan Tira dan Cilo terjalin sejak saat itu Tira yang rumahnya ada di ujung Bahkan dekat dengan area perkebunan sawit serta kopi Memang jarang bertemu dengan teman lainnya Kehadiran Cilo membuat hari Tira semakin berwarna Ia tidak kesepian lagi ditinggal ibunya Yang sibuk membuat kopi dan ayahnya yang bekerja sebagai buru pabrik Setiap malam Tira selalu menceritakan perihal Cilo kepada ibunya sebelum tidur Akan tetapi sang ibu tidak terlalu memperdulikan cerita dari Tira Dan menganggapnya sebagai angin lalu Terlebih ayah dan ibu Tira terlalu lelah bekerja seharian Untuk memenuhi nafkah keluarga mereka sehari-hari Setibanya waktu tidur ayah dan ibu Tira memilih langsung istirahat Pada suatu pagi Tira asik bermain di dalam kardus kecil menemani ibunya menyangrai kopi Karena tidak sempat menyuapi Tira Akhirnya ibu Tira hanya menyiapkan nasi dan ikan asin Yang sudah dipisahkan dari durinya di dalam piring Ia memberi pesan supaya Tira sarapan sendiri Dan jangan mengganggunya menyangrai kopi Karena hari itu ibu Tira akan menjual kopi bubuk ke warung Ikan asin tersebut adalah ikan asin terakhir yang tersisa Bahkan ayah dan ibu Tira hanya makan pakai garam untuk mengganjal perut pagi itu Itulah kenapa ibu Tira cepat-cepat menyangrai kopi Supaya bisa cepat dijual ke warung dan mendapat uang untuk beli lauk lainnya Tira yang asik bermain dalam kardus Tiba-tiba didatangi seekor kucing berbuluh hitam gelap Badan kucing tersebut sangat kurus dan terlihat kelaparan Rasa iba dalam hati Tira muncul Dengan polosnya ia memberikan ikan asin sebagai lauknya kepada kucing yang datang Kucing tersebut melahap ikan asin dengan cepat Ibu Tira yang menyadari ada kucing datang Langsung menoleh ke belakang Betapa terkejutnya sang ibu Melihat piring Tira sudah berantakan Dan ditambah ada seekor kucing di sebelahnya Tira Ibu Tira teriak Maaf bu Tira langsung minta maaf Menyadari kesalahannya Ibu Tira berlari melepas sandal Berniat menghajar kucing tersebut sekuat tenaga Sayang sekali Kucing hitam yang sudah diberi makan ikan asin itu Mampu mengantisipasi lebih awal Hingga bisa melarikan diri Tinggallah Tira yang duduk sambil menangis meraung ketakutan Itu sarapan buat kamu Tira Kenapa malah dikasih ke kucing Ibu Tira berkacak pinggang Maaf bu Tira kasihan sama kucingnya Tira menjawab sambil terisak Ya sudah Sekarang kamu makan pakai garam saja Jatah ikan asin sudah habis Makan sampai habis Ucap Ibu Tira Sambil menyodorkan garam dengan kasar Dengan terpaksa Tira memasukkan nasi putih dengan lauk garam ke mulutnya pelan-pelan Sangat sulit bagi Tira menelan makanan Karena ia menahan kesedihan yang mendalam Sampai akhirnya nasi satu piring yang disiapkan Ibu Tira habis Tira berpamitan main ke halaman rumah Ibunya yang masih kesal mengiakan tanpa menoleh Cuaca sangat panas apalagi memasuki musim kemarau Tidak ada semangat dalam diri Tira untuk bermain Sehingga ia memilih berteduh dekat pohon bambu Hanya tempat itulah yang menurut Tira sangat sejuk Di antara tempat lain sekitar rumahnya Tira mematung sangat sedih mengingat tragedi ikan asinnya pada pagi hari Di tengah kondisi Tira yang sedang merasa sedih Tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dari belakang Tira kamu disini ternyata Cilo menyapa Tira Hai Cilo Hore Akhirnya aku punya teman Raut wajah Tira yang murung mulai kembali ceria Kamu ada masalah apa Tira? Tanya Cilo Aku sedih habis dimarahin ibu Gara-gara ikan asinku aku kasih ke kucing Daripada kamu sedih Kita nyanyi bareng-bareng yuk Tapi sambil pegangan tangan Yah Cilo berusaha menghibur Tira Yuk Cilo Mana tangan kamu? Tira berusaha meraih tangan Cilo Akhirnya Tira memegang tangan Cilo Saat itu Tira merasa tangan Cilo sangat halus Dingin dan lembut Saking lembut dan halusnya tangan Cilo Tira tidak merasakan Adanya garis tangan seperti manusia pada umumnya Tira sama sekali tidak curiga Ia menilai hal tersebut sangat wajar Menjelang sore hari Cilo membujuk Tira untuk datang ke rumahnya Tira menolak dengan alasan ia belum mandi Bahkan Tira juga mengatakan Bahwa ia harus izin kepada ibunya Jika pergi ke rumah teman Apalagi teman tersebut orang asing Cilo dengan raut wajah kecewa Akhirnya membiarkan Tira pulang sendirian Tira dari mana saja kamu nak? Maafin ibu ya Tadi ibu kesal Ibu sudah belikan telur untuk makan malam Nanti ibu masakin ya yang enak Ibu Tira menyambut Tira Yang baru pulang dengan cemas Iya bu Oh iya Bu Tira punya teman baru namanya Cilo Besok Tira bawa ke rumah ya Ibu Tira heran Karena di sekitar rumah mereka tidak ada anak kecil yang bernama Cilo Ibu dan ayah Tira saling bertatapan ketika mendengar Tira cerita tentang bagaimana pertemanannya dengan Cilo Mereka mulai merasa ada yang tidak beres dengan tingkah laku Tira Malam harinya Tira terjaga tidak bisa tidur Ia membayangkan ingin segera bertemu Cilo yang seharian menghibur dengan tulus Selain itu Tira juga ingin cerita bahwa ibunya sudah memasakkan telur goreng setelah mendapat uang dari hasil jual kopi bubuk Tiba-tiba saat Tira membayangkan Cilo jendela kamar Tira diketuk Tira ketakutan dan segera menutup wajahnya dengan selimut Ia beberapa kali menggoyangkan tubuh ayahnya supaya bangun Tapi sayangnya kedua orang tua Tira tidak bergerak sedikit pun Tira ini aku Cilo Cilo berkata saat dirinya sudah ada di samping di pankayu milik Tira Cilo kamu masuk dari mana? Tira kebingungan Dari mana saja? Yuk Tira kita mainan dalam kardus Cilo menunjuk kardus yang ada di sudut kamar Ya tapi kardusnya cuma satu Ucap Tira Kalau begitu aku yang pakai Kamu gak usah Cilo berlari mengambil Lalu menduduki kardus Ih ini kardus punya aku Tira kesal Lalu menarik kardus yang diduduki Cilo Sampai robek Tuh kan robek Cilo marah Lalu mencobit tangan Tira sampai kebiruan Au sakit Tira berteriak Lalu menangis Orang tua Tira langsung bangun Astagfirullah Tira kenapa nak? Ayah Tira melompat dari tempat tidur Langsung memeluk anaknya Itu Ya teman Tira jahat Dia mainan pakai kardus kesayangan Tira Tira menunjuk ke arah Cilo Ayah Tira melihat kardus robek Di hadapan Tira Dengan tatapan penuh tanda tanya Ibu Tira yang kesadarannya Belum sepenuhnya kembali Langsung merinding Melihat tingkah laku Tira Tidak ada siapa-siapa Selain kardus robek Di sudut ruangan Sejak saat itu keduanya memutuskan untuk lebih memperhatikan Tira Termasuk saat ia bermain Makin hari tingkah Tira semakin aneh Kadang menangis tiba-tiba Kadang bicara sendiri Kadang tertawa sendirian Supaya Tira kembali normal seperti anak lainnya Orang tua Tira berinisiatif membuat acara doa bersama Ustadz di rumahnya Keterbatasan dana membuat tetangga yang diundang hanya sedikit Para ibu-ibu sekitar rumah Tira membantu memasak menyiapkan untuk acara malam harinya Rumah Tira sejak pagi hari sudah ramai Bapak-bapak ada yang membantu memotong ayam Sedangkan anak-anak bermain di halaman depan rumah Tira Sementara itu di tengah keramaian persiapan acara doa bersama Tira justru sendirian bermain dekat bambu Teman lainnya takut mendekati Tira yang aneh dan sering bicara sendirian Meski secara kesat mata Nampak Tira hanya bermain seorang diri di dekat pohon bambu Tapi sebenarnya ia bersama Cilo Tir, mau gak aku kenalin ke temanku lainnya Tapi kamu harus ikut aku Ajak Cilo Temanku sudah banyak Tuh lihat Tira menjawab Sambil melihat ke arah teman lainnya yang sedang bermain Mereka tidak menganggap kamu teman Ikut aku saja Tira menimbang dengan bimbang Tapi akhirnya menolak lagi Cilo kecewa Tapi tidak mau menuntut Tira Di tengah keduanya asik mengobrol dan bermain Tiba-tiba Cilo merasa lapar Tira ada hati ayam gak? Aku lapar pengen makan itu Pinta Cilo Ibu lagi masak ayam banyak Ayo ikut aku ke dapur buat minta hati ayam Tira menarik tangan Cilo Orang-orang melihat Tira dengan tatapan aneh Karena Tira terus tertawa sambil sedikit lari lompat-lompat ke dapur Tangannya bahkan menunjukkan seakan sedang menggenggam erat seseorang Sampai akhirnya Tira sampai ke dapur Dan langsung mencari ibunya Ibu, bu, temanku lapar mau minta hati ayam Tira berkata sambil berdiri di depan pintu dapur Tira, jangan bilang aku yang minta Cilo berkata lirih di belakang Tira Spontan ibu Tira melemparkan sepatula yang dipakai Untuk menggoreng kerupuk pelengkap menu nanti malam Ia berlari ke arah Tira dan langsung menggendongnya sambil histeris Ibu lainnya yang melihat mencoba menenangkan Dan beberapa di antaranya ada yang membaca zikir berkali-kali Cilo menghilang dari hadapan Tira Di tengah kedibutan kecil yang terjadi Nak, sadar Kamu itu sendirian Tidak sama siapa-siapa Ucap ibu Tira Sambil memeluk Tira erat Kenapa ini? Tira kenapa? Ayah Tira masuk dan langsung menembus kerumunan Sudah pak, bu yang sabar Sekarang Tira lebih diperhatikan lagi Supaya kejadian ini tidak sampai terulang Nanti malam kita doa bersama untuk kebaikan Tira Sesepuh yang ada di sana angkat bicara Acara doa bersama pada malam harinya berjalan lancar tanpa hambatan Hidangannya sangat sederhana Bahkan daging ayam dipotong kecil-kecil Supaya cukup untuk menjamu semua tamu Tira terlelap lebih awal di pangkuan ibunya Usai acara berakhir Satu minggu setelah acara doa bersama kondisi Tira membaik Sayangnya kehadiran Ciro dalam hidup Tira tidak langsung menghilang begitu saja Saat ayah dan ibu Tira mulai melupakan keanehan Tira yang pernah terjadi Ternyata Ciro datang kembali Kali ini ia mengajak temannya Ciro, kamu datang lagi? Tira menyambut kedatangan Ciro ke rumahnya Iya Tira, aku bawa teman namanya Raja Dia punya banyak mainan di rumahnya Ciro memperkenalkan teman yang dibawanya Kalau begitu aku mau datang ke rumah kamu tapi besok pagi ya Jawab Tira Harus sekarang Tira, kamu lompat dari jendela saja Aku takut Jawab Tira Tenang Tira, kita main sebentar nanti langsung kembali ke kamar Sebelum ayah dan ibumu kembali ke kamar Laki-laki berambut keriting bernama Raja teman Ciro Ganti menjawab Tira menoleh ke arah jendela yang terbuka lebar Hari sudah sangat gelap bahkan mendekati tengah malam Ayah dan ibu Tira sedang di dapur Lembur menyelesaikan tumbukan kopi yang sudah cukup banyak Karena sudah sangat bosan di rumah Akhirnya Tira menuruti ajakan Ciro dan Raja Raja, Ciro dan Tira berjalan ke arah pohon bambu dekat rumah Tira Ketikanya tertawa riang sambil sesekali bernyanyi Rasanya Tira baru berjalan sebentar Tapi ia sudah sampai di perkampungan ramai penduduk Yang tidak pernah ia lihat Jalanan kampung tersebut sudah mulus Tidak seperti jalan depan rumah Tira yang masih tanah merah Sementara itu ayah dan ibu Tira panik luar biasa Mendapati anaknya tidak ada di rumah Keduanya langsung menaiki sepeda tua keliling kampung Sambil meneriakan nama Tira Beberapa warga terbangun dan langsung bertanya apa yang terjadi Dengan cukarela mereka membantu ayah dan ibu Tira mencari anaknya Dalam sekejap rumah Tira dipenuhi oleh warga kampung Ada yang membawa sapu lidi, lampu minyak sebagai penerang, kentungan dan lainnya Segala cara dilakukan supaya Tira ditemukan Ibu Tira tak punya lagi tenaga Hanya bisa terbaring lemah sambil terus menangis di pangkuan ayah Tira Sabar bu, Tira pasti ketemu semua orang membantu kita Ucap ayah Tira menenangkan Ibu yang salah ya Ibu tidak menjaga Tira dengan baik Dan sering meninggalkannya bermain sendirian Ibu Tira menjawab dengan penuh sesal Itu rumahku, ayo kita kesana Raja menunjuk rumahnya yang sangat luas Wah rumah kamu besar sekali Raja Tira kagum Ketika memasuki rumah Raja pandangan mata Tira Tak lepas dari sederet boneka yang selama ini belum pernah ia lihat Tanpa basa-basi Tira langsung mengambil satu dari boneka tersebut dan memainkannya Raja dan Cilo ikut menemani Tira bermain Sampai akhirnya orang tua Raja keluar Tira tetap memainkan bonekanya dengan santai Sedangkan Cilo dan Raja saling berpandangan Raut wajah mereka terlihat panik dan langsung menarik Tira mendekat Tira terkejut Lalu ia melihat ke arah wajah ayah dan ibu Raja yang tersenyum menyeringai Wajah ayah Raja mendekat ke tubuh Tira seakan mengendus sesuatu dalam tubuh Tira Cilo refleks menjauhkan tubuh Tira dari ayah Raja sambil menunjukkan wajah marah Tira mendadak ketakutan dengan suasana mencekam setelah kehadiran orang tua Raja Dia temanku jangan diganggu Cilo meninggikan suara Sayang rumah kamu dimana Ayah Raja bertanya pada Tira sambil tersenyum dan menatap Cilo supaya lebih tenang Di dekat sini om Tira menjawab Liri Kamu boleh bermain ke rumah Raja Tapi setelah ini pulang ya Besok kalau mau kesini lagi izin sama orang tua Ayah Raja memberi nasihat Iya om Tatapan sedih Tira tunjukkan kepada kedua temannya Karena mereka segera berpisah Ayah Raja menggandeng Tira untuk dikembalikan pulang ke rumah Cilo dan Raja tidak diperkenankan ikut Sehingga mereka melepas Tira pergi hanya dari rumah Raja Sebelum tubuh Tira makin menjauh Cilo dan Raja memanggil Tira Kemudian mereka bertiga berpelukan Tira ini untuk kamu Kapan-kapan kita main bareng lagi ya Cilo menyodorkan seruling bambu kecil Terima kasih Cilo Raja Ucap Tira sambil melambaikan tangan Ayah Raja memiliki rambut keriting hitam pekat Hampir sama dengan rambut Cilo dan Raja Di perjalanan pulang Ayah Raja mengatakan Bahwa tidak baik jika Tira sering bermain bersama Cilo dan Raja Supaya bisa lebih mudah dicerna Ayah Raja mengatakan Jika keduanya berbeda jenis kelamin Sehingga tidak disarankan untuk bermain bersama Tira dikembalikan melalui jendela kamar Tidak ada orang yang melihat kedatangan Tira Ayah Raja mengusap rambut Tira dengan lembut sebelum berpamitan pergi Saat semua orang sedang panik dan kasihan melihat kondisi Ibu Tira yang sudah menangis selama 4 hari Tiba-tiba suara Tira memanggil dari pintu kamar Dengan wajah polosnya Tira berdiri Sambil menetap semua orang yang sudah memenuhi rumah papan miliknya Yang beralaskan tikar saja Ayah, Ibu, kenapa di rumah kita ada banyak orang? Tanya Tira Seluruh mata terbelalak mendengar suara dan melihat kedatangan Tira Dari arah kamar yang sama sekali tidak diduga Sebagian orang menganga melihat bagaimana Tira muncul tiba-tiba Dari arah kamar yang sudah dicek berkali-kali tetap kosong Ibu Tira yang awalnya lemah tak berdaya Langsung bangun seakan punya kekuatan baru Ia memeluk Tira dengan erat Dan tangisannya pecah saat itu juga Setelah mendapat saran dari warga lainnya Orang tua Tira memilih menutup mata batin Tira yang masih kecil Mereka khawatir jika Tira bisa melihat Bahkan berteman dengan makhluk gaib sampai dewasa nanti Untuk menutup mata batin Tira Syarat yang dipenuhi oleh ayah dan ibu Tira adalah wajib meningkatkan sisi spiritual mereka Dianjurkan juga untuk ritual sholat malam Meminta supaya dijauhkan dari gangguan makhluk gaib Syarat lain yang harus dipenuhi adalah Lebih memperhatikan Tira meski sedang sibuk bekerja Perasaan merinding sempat dirasakan Orang tua Tira ketika mereka sepakat melakukan sholat pahajud Gangguan seperti suara aneh sampai barang berjatuhan tanpa sebab terjadi di rumah orang tua Tira Seharusnya Tira yang melakukan sendiri semua syarat untuk menutup mata batin Namun karena usianya masih kecil Maka orang tuanya yang mewakilkan perlahan keanehan dalam diri Tira mulai menghilang Cilo dan Raja tidak lagi datang untuk mengajaknya bermain Kini Tira berteman dengan teman-teman lainnya secara normal Usianya bertambah karena Tira sudah masuk bangku SD Dan punya lebih banyak teman Pada masa itu Tira sudah tidak pernah lagi bicara Tertawa atau menangis sendirian Tak lupa orang tua Tira mendaptarkan Tira ke guru ngaji terdekat Untuk belajar membaca ikro dan Al-Quran sebagai benteng diri Tira tumbuh dewasa Ia makin jarang pulang ke kampung halaman Karena mendapat pekerjaan dinas di luar kota Bisa dikatakan Tira pulang ke kampung halaman Hanya satu tahun sekali saat tebaran Lahan rumahnya yang dahulu juga sudah disulap menjadi perkebunan karet Dan orang tua Tira pindah ke daerah lain Tapi tetap di wilayah atau kampung yang sama Ingatan Tira akan kejadian masa kecilnya kembali muncul Meski hanya sepintas saja Ia menyadari bahwa kampung yang didatanginya adalah kampung gaib Sayangnya tiap kali Tira bertanya pada orang tuanya Tentang apa yang menimpanya dahulu Mereka selalu bungkam Dan mengalihkan pembicaraan Suatu hari ibu Tira memasak ati ayam pedas kesukaan Tira Tentu saja Tira melahap makanannya sampai habis tak tersisa Ia sangat merindukan masakan ibunya Setelah merantau bertahun-tahun namanya Tiba-tiba Tira teringat bahwa ati ayam adalah makanan kesukaan Cilo Teman gaibnya yang tidak pernah lagi muncul Tira beranjak dari meja makan sambil membereskan bekas makanannya Ia berkata ingin cepat istirahat Karena hari itu sangat lelah setelah keliling kampung seharian Orang tua Tira tanpa rasa curiga sedikit pun mengizinkan putrinya istirahat di kamar Dalam kamar Tira hanya termenung penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi Potongan cerita masa lalunya seakan membentuk puzzle yang ingin ia gabungkan Satu persatu supaya jadi cerita yang utuh Kenapa harus dia yang diajak ke kampung gaib Kenapa Cilo Raja dan orang tua Raja sangat baik kepada Tira Di tengah kebingungan Tira tiba-tiba ada yang mengetuk kaca jendela kamar Tira Entah kenapa Tira sangat ingin membuka jendela tersebut meski perasaannya tak haruan Ia berjalan pelan mendekat meski merinding lalu membuka jendela perlahan Cilo, Raja, Tira terkejut Cilo dan Raja berdiri di luar jendela sambil tersenyum Cilo masih tetap menjadi anak-anak yang lucu Sedangkan Raja juga sama Keduanya seakan tidak bertambah usia Bahkan gaya rambut keriting mereka juga tetap sama seperti dahulu Tira, ayo ikut kami Ada yang ingin disampaikan ayah Raja ke kamu Ucap Cilo penuh semangat Tira yang penasaran memilih mengikuti ajakan Cilo dan Raja Ia tak bisa lagi memendam keingin tahuannya tentang apa yang sebenarnya terjadi Tira kembali melompat dari jendela pada malam hari Jalanan sangat sepi Apalagi Tira melewati jalanan menuju ke arah perkebunan karet Yang tidak ada lagi satupun rumah di sana Petir menyambar berkali-kali menandakan segera turun hujan Namun Tira sama sekali tidak takut Bahkan kilau dan petir itulah yang menerangi jalanan gelap di hadapan Tira Sampailah Tira di dekat pohon bambu yang makin lebat karena semakin tidak terjamah manusia Cilo sepanjang jalan terus menggandeng lengan Tira Karena ia merasa sangat merindukan sahabat kecilnya Sementara Raja lebih banyak diam dan menunjukkan arah masuk ke kampung gaib Yang gerbangnya ada di dekat pohon bambu Tira akhirnya kamu datang Kami sudah menyiapkan semua ini untuk kamu Orang tua Raja duduk di meja makan kuno Dan di hadapan mereka sudah banyak hidangan lejat Terima kasih Tira menjawab seadanya Sambil sedikit menundukkan kepala Sementara Cilo langsung mendekat ke meja makan dan mengambil hati ayam kesukaannya Pelan-pelan Cilo Ucap Ibu Raja Mengingatkan Cilo yang makan dengan lahap Entah mengapa hati kecil Tira menolak untuk ikut makan di sana Ia menolak dengan sopan tawaran orang tua Raja yang menyuruhnya makan berkali-kali Tira kami tahu Pasti kamu selama ini penasaran kenapa kamu bisa masuk ke alam kami Ayah Raja membuka pembicaraan Ia benar Apa sebenarnya yang membuat saya bisa berteman dengan Cilo dan Raja Dan sampai masuk ke sini Jawab Tira Sewaktu ibumu mengandung para penganut ilmu hitam khususnya lehak Tahu bahwa bayi dalam kandungan ibumu akan lahir pada malam Jumat Kliwon Mereka mengincar kamu sejak dalam kandungan Cilo yang sering bermain di sekitar rumah kamu Melihat bola api berwarna merah berada di atap rumah Dia bercerita kepada Raja yang sudah dianggap sebagai saudaranya Sampai akhirnya saya tanpa sengaja mendengar cerita dari Cilo tersebut Ayah Raja menghentikan ceritanya Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tira makin penasaran Saya melihat Cilo sangat tulus menyayangi kamu sejak dalam kandungan Untuk itulah saya membantu Supaya lehak yang mengincar kamu pergi menjauh Setelah kamu lahir Cilo selalu memperhatikan kamu Dan ingin berteman dengan kamu Ayah Raja mengakhiri cerita Tira merinding Dipandangnya Cilo yang lahap memakan ati ayam Yang disiapkan khusus untuknya Tubuh Tira lemas Ia mencoba untuk mengingat kembali masa kecilnya Selama ini orang tua Tira tidak pernah lagi menceritakan Bagaimana dirinya diinsar lehak selama dalam kandungan Di rumah Tira kegaduhan terjadi lagi Tira hilang dari rumah Meninggalkan ponselnya dengan posisi jendela kamar terbuka lebar Hujan turun dengan deras Ayah dan ibu Tira mengetuk pintu rumah tetangga terdekat Untuk menanyakan apakah melihat Tira pergi Tidak ada orang yang melihat Tira keluar dari rumah Firasat ibu Tira yang kuat merasa bahwa Tira kembali ke kampung gaib Seperti saat dirinya masih kecil Tetangga yang tahu bahwa Tira hilang Langsung membantu mencari dengan cara menghubungi satu persatu teman Tira lewat telepon Kegaduhan kali ini tidak sama dengan kegaduhan saat Tira masih kecil Hanya sedikit tetangga yang datang untuk menenangkan Sebagian besar tetangga percaya bahwa Tira hanya pergi keluar rumah Layaknya anak muda seperti biasa Bagaimana ini? Ya kita mau cari Tira kemana lagi? Atau kita ke Kiai Romli saja untuk menanyakan Tira ada di mana? Firasat ibu Tira diculik jin seperti waktu masih kecil ya Ibu Tira sangat panik Sudah bu tenang Sekarang masih hujan deras Kiai Romli juga keluar kota selama beberapa hari Setelah agar reda nanti Coba kita cari Tira lagi ya Ayah Tira mencoba menenangkan Meski sebenarnya ikut panik Berbeda dengan hilangnya Tira saat masih kecil sampai berhari-hari Kali itu Tira hanya hilang semalam saja Tiba-tiba Tira keluar dari kamarnya Ia tersenyum lebar Ia tersenyum lebar kemudian berlari memeluk ayah dan ibunya yang panik dan histeris ketika melihat Tira datang Sementara tetangga lain yang datang merasa bersyukur Karena Tira kembali dalam keadaan baik-baik saja Ibu tenang ya Ini Tira kembali bu Ucap Tira sambil memeluk ibunya Ibu takut nak Ibu takut kalau kamu pergi jauh Kamu dari mana saja Ibu Tira menatap anaknya dengan sabar Sambil terus menitikan air mata kesedihan Maaf Bu Tira pergi tanpa pamit Ayah Ibu Tira mau tanya sesuatu Apa Tira waktu dalam kandungan jadi incaran leak? Tanya Tira Ayah dan ibu Tira saling berpandangan Merasa heran anaknya bisa tahu pernah diincar leak Bahkan tetangga Tira sendiri sudah menutup cerita tersebut Karena pesan dari ayah dan ibu Tira Supaya kejadian tersebut tidak diceritakan kepada anaknya Benar nak Saat masih kecil ada teman ayah yang bisa melihat tentang hal gaib Mengingatkan supaya ayah dan ibu berhati-hati Kamu menjadi incaran leak untuk memperkuat ilmu hitam mereka Karena kamu diperkirakan lahir pada malam Jumat Keliwon Ayah Tira mengomfirmasi kebenaran cerita Tira Tentang masa lalunya saat masih dalam kandungan Tubuh Tira lemas Ia baru saja menemukan jawaban atas rasa penasarannya selama beberapa tahun Tira masuk ke dalam kamar Tira masuk ke dalam kamar lalu memeriksa tumpukan baju lamanya yang tersusun rapi Terlihat di sana sebuah benda berupa seruling bambu masih tersimpan rapi Benda itu pemberian Cilo saat Tira masih kecil Ia selalu menjaganya Namun yang aneh Kenapa Cilo tidak bertambah usia? Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Sapunye Reh Pegasimpai Paturai Patepangdei Terima kasih sudah menonton